Pariwisata yang merawat sejarah budaya Tak bisa dipungkiri lagi, segala hal yang berkembang harus punya nilai ekonomi Termasuklah di bidang sejarah dan budaya Salah satu nilai ekonomi yang bisa dikembangkan dalam sejarah budaya adalah pariwisata Terutama Palembang yang disematkan sebagai kota tertuo di Indonesia Namunnya kota tuwo pastilah punya banyak warisan sejarah dan budayanya Inilah salah satu potensi pariwisata yang luar biasa Nilai lebih dari kota Palembang secara umumnya Sumatera Selatan Ditambah lagi Palembang punya sungi Musi Yang menjadi potensi lainnya dalam pariwisata Banyak cerita yang terpendam di sungi Musi dan kalau dikemas dengan bagus Perpotensi nian untuk jadi wisata populer di Indonesia Salah satunya Palembang Indonesia Kalau kita membahas sejarah budaya mungkin yang akan terbayang adalah segala sesuatu yang terkesan kuno dan jauh dari kata modern Padahal sejarah budaya juga bisa berkembang dan menjadi modern Paradigma inilah yang harus diluruskan Karena itu sudah sewajarnya kita harus menggandeng generasi mudoh Untuk melok memahami dan mengembangkan kebudayaan kita Salah satu hal yang dilakukan untuk membawa generasi mudoh mengenalkan sejarah budaya di Sumatera Selatan ini Sultan Mahmud Badawaddin IV Jaya Wikramo Raden Muhammad Fawasti Raja Selaku Sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam Ikut serta mendukung perwakilan Sumatera Selatan Dalam ajang nasional sebagai Putri Anak Pariwisata Sumatera Selatan 2023 Yang akan berkompetisi membawa nama Sumatera Selatan di kanca nasional Dengan bimbingan dari perangkat pengabdi Kesultanan Palembang Harapannya bisa bawa nilai-nilai kebudayaan Sumatera Selatan dalam dunia pariwisata nasional Nah tau gak mamah-mamah perbincangan yuk? Yuk simak Hai teman-teman saat ini kita sedang berada di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam Kita akan berbincang dengan yang mulia Sultan Mahmud Badawaddin IV Fawasti Raja Selamat siang Bapak perkenalkan nama saya Stephanie Sebagai Putri Anak Pariwisata Sumatera Selatan tahun 2023 Selamat siang Stephanie Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk Stephanie Agar dapat bersilaturami dan mewawancarai Bapak disini Iya Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak Iya boleh silahkan Stephanie mau tau nih sejarah Kesultanan Palembang Darussalam Bagaimana silsilahnya dan garis keturunannya boleh diceritakan Pak? Jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini terbentuk sejak 1666 pada bulan Maret Tepatnya 3 Maret 1666 pada saat itu sebelum Kesultanan Palembang Darussalam ada Itu ada namanya Kerajaan Palembang Kerajaan Palembang Darussalam itu berada di bawah Mataram atau Jawa Kemudian pada tahun 1666 memisahkan dan memberikan ikan diri menjadi Kesultanan Palembang Darussalam Sultan pertamanya yaitu Suhunan Abdurrahman Falifatul Mukminen Saidul Iman atau Kimas Indi Yang dikenal dengan Sultan Cinde atau yang ada yang makamnya di Cinde Itu Sultan yang pertama di Kesultanan Palembang Darussalam Selanjutnya dia punya anak namanya Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lago yang menjadi Sultan Selanjutnya Sultan yang kemudian turun lagi ke anaknya lagi yang kita kenal dengan Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo Nah selanjutnya turun lagi ke anaknya Sultan itu yaitu Sultan Ahmad Najamuddin Terus anaknya lagi Sultan Muhammad Bahuddin Dan terakhir yang sebagai pejuang yang kita kenal adalah Sultan Mahmud Badaruddin Raden Hasan Nah itu adalah Sultan yang berjuang sehingga dia berperang melawan Belanda dan kemudian diasingkan ke Ternate Terus sekarang ini kita melanjutkan untuk perjuangan Kesultanan Melestarikan Adat Kesultanan Palembang Darussalam Oh jadi begitu ya sejarahnya Sultan Iya betul Yaudah Sultan langsung aja ke pertanyaan kedua ya Mengapa Kesultanan Palembang Darussalam dibangkitkan lagi? Oh itu karena pada setelah Kesultanan tidak ada pada masa itu ya Karena diasingkan ke Ternate Di Palembang ini adat budaya di Palembang ini sudah mulai terkikis Sudah mulai banyak yang dilupakan atau ditinggalkan Akhirnya bersama-sama kita untuk berusaha mempertahankan peninggalan-peninggalan Sultan Palembang Darussalam Di antaranya adalah membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam Supaya bisa menjaga tradisi tersebut Karena dipilihlah Almarhum SMB 3 Prawudian aja menjadi Sultan Palembang Darussalam pada 3 Maret 2003 Setelah Kesultanan dibangkitkan apa programnya sekarang? Ya jadi setelah Kesultanan Palembang Darussalam dibangkitkan Pertama-tama Almarhum SMB dulu sudah juga membuat Kamus Bebaso Palembang Terus mulai menghidupkan kembali Rodat Menghidupkan kembali kebudayaan-kebudayaan Palembang Dan bukan hanya dari segi yang agamis aja Tapi yang budayanya kita lesarikan juga Dan juga peninggalan-peninggalannya Jadi sampai sekarang seperti kita Bekerja sama dengan dinas juga Berusaha supaya Bebaso Palembang menjadi kurikulum Di penguatan lokal di Palembang ini Dan Alhamdulillah bukunya sudah dibuat Tinggal pelaksanaannya Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan Terus selain itu Kesultanan Palembang Darussalam Turut serta melestarikan adat-adat budaya Kemelayuan atau budaya Yang ada di seluruh Nusantara ini Di antaranya kita terus menghidupkan Tulisan Arab Melayu kita Kita hidupkan kembali Jadi kan di Palembang dulu Terkenal sama tulisan Arab Melayunya Karena masuk Belanda Akhirnya jadi tulisan Latin Nah itu kemudian kita mulai hidupkan kembali Terus kita mulai juga Gerakan pemuda-pemuda Anak-anak juga Supaya mengenal budaya kita Mulailah kita penari-penari Sekolah-sekolah supaya ada tari-tari tradisional Terus pencaksilat mulai dihidupkan kembali Sehingga budaya-budaya Palembang Darussalam Bisa terus lestari di Palembang ini Sultan disini menurut saya Fani seru banget nih Kalau misalkan istana adat ini Dijadikan destinasi wisata Bagaimana tanggapan Sultan? Ya itu sangat bagus sekali Dan juga emang sudah menjadi destinasi Bagi orang-orang yang mencari sejarah budaya di Palembang ini Seperti kemarin datang dari luar negeri Ada yang dari Peru datang Dari Singapura datang Pernah dari Jepang, dari Perancis Pernah datang kesini Untuk meneliti manuskrip dan naskah-naskah kuno Yang ada di kesejaan Palembang Darussalam ini Dan juga peninggalan-peninggalan budaya Yang beragam yang ada di istana ini Dan Alhamdulillah Sekarang ini Masyarakat sudah semakin tahu Mengenai Adanya peninggalan-peninggalan disini Dan ikut melestarikan Peninggalan-peninggalan budaya tersebut Supaya anak cucu mereka mengetahui Sejarah budaya Palembang Darussalam Terima kasih Sultan Atas waktu dan kesempatan Yang sudah diberikan kepada Stefani Apa pesan dari Sultan Untuk kami Para generasi muda Ya Pada generasi muda Semuanya Harap Lestarikanlah Adat dan budaya kita Karena Tanpa peran serta generasi muda Sejarah dan adat budaya Akan Menjadi sejarah Adat budaya ini Akan menjadi sejarah apabila ditinggalkan Tapi Kalau kita lestarikan Akan terus menjadi budaya Dan adat budaya kita bersama-sama Mari kita lestarikan Bersama-sama Mudah-mudahan Kita bisa membangun Karakter bangsa yang hebat Dengan keberagaman Dan jati diri kita masing-masing Demikian teman-teman Obrolan kita bersama Sultan Mahmud Bararuddin IV Fawas di Raja Semoga Dapat mengedukasi Teman-teman semua Tadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sultan Mahmud Bararuddin IV Jayur Kamau Taden Muhammad Fawas di Raja Ikut mendukung Pada Stefani Permata Penauli Sitorus Untuk menjadi Putri Anak Indonesia Beliau sudah berhasil menjadi Putri Anak Pariwisata Dari Sumatera Selatan Tahun 2023 Dan akan mewakili Sumatera Selatan menjadi Putri Anak Indonesia Semoga berhasil dan semangat Di samping saya ini ada Stefani Permata Nauli Sitorus Dan Stefani sekarang lagi mengikuti Putri Anak Indonesia Ya mewakili Sumsel Disini kategorinya sebagai Putri Pariwisata ya Putri Anak Sumsel Dan Kami Tentu mendukung Stefani Agar Bisa Berkiprah Dinasional Pertama di Putri Anak Indonesia ya Dan kami tentu Berdoa Terus-menerus Agar Stefani Sukses Melalui proses demi proses Tahap demi proses Sehingga menjadi Putri Anak Indonesia Terus-menerus 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 Terus-menerus